Pemirsa sebagai bentuk dukungan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, Partai Perindo berkomitmen dan berperan aktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tak hanya membagikan gerobak, Partai Perindo juga berperan aktif dalam membina para pedagang agar mendapatkan pendapatan mereka semakin naik. Sebagai bentuk dukungan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, Partai Perindo berkomitmen dan berperan aktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bentuk nyata yang dilakukan Partai Pimpinan Hari Tanu Sudibio ini, salah satunya dengan membagikan gerobak Perindo secara gratis ke seluruh Nusantara. Tak hanya membagikan gerobak, Partai Perindo juga berperan aktif dalam membina para pedagang agar pendapatan mereka semakin naik. Pembinaan khususnya di tingkat DPP, area Jakarta. Kita selama seminggu sekali, kita keliling dari data kita, berapa ratus pedagang ini, kita ambil beberapa, sekitar 5 sampai 6 orang per minggu. Omset telah datang mereka naik 30 persen. Bahkan ada yang sampai 100 persen. Hari Tanu, Ketung Perindo mengucapkan bahwa 100 ribu kerobak target kita untuk dibagikan ke masyarakat. Salah seorang pedagang kecil yang merasa sangat terbantu dengan program Partai Perindo ini salah satunya Ibu Ratna. Pedagang nasi dengan aneka lauk pauk yang sudah berjualan sejak 2004 ini, baru merasakan benar keuntungan yang diraih setelah mendapat bantuan gerobak Perindo 2 tahun lalu. Dalam sehari, Ratna bisa mendapatkan omset sebesar 1 juta 200 ribu rupiah. Apalagi jika hari itu sedang ramai. Ratna dan suami yang biasa berjualan di kawasan Panglima Polim Jakarta Selatan bisa mendapat keuntungan lebih banyak lagi. Beragam program bantuan yang dilakukan Partai Perindo tidak lain sebagai upaya memberikan alternatif solusi dari persoalan real di tengah masyarakat. Langkah ini tentu sejalan dengan visi yang diusung Perindo, mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. BMI News melaporkan.